Bagaimana cintanya sahabat? Kalau dibilang bahwa kita dicintakan para sahabat seperti apa ya? Kayaknya masih apa bunda? Kayaknya masih jauh? Masih jauh kita untuk mencintai siapa? Mencintai Rasulullah SAW seperti mencintainya bunda Para sahabat pada Rasulullah SAW Jadi kalau seanyematan kita sangat ingin mencintai Rasulullah SAW Tapi susah untuk menanamkannya Maka paling tidak cintai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya Amin Hari ini insya Allah kita akan membahas Kalau kemarin bagaimana Rasulullah mencintai sahabat dan mencintai kita Sebagai contoh ukuran Kalau kita mencintai Rasulullah Maka kita cek Sehebat apa sih para sahabat mencintai Rasulullah Kita ini seperti para sahabat atau sahabat yang mencintai Rasulullah Penggaya Kita akan lihat seperti itu Iya Jadi kita akan lihat Mewakif beberapa situasi Beberapa keadaan Beberapa sirah terjadi Iya Kepada para sahabat yang membuktikan Dengan dahsyat sekali betapa cintanya kepada Rasulullah SAW Pastinya Banyak yang tidak bisa disampaikan Pada kesempatan hari ini Karena memang terlalu banyak cerita-cerita Kejadian-kejadian Kisah-kisah Yang memperlihatkan bagaimana yang namanya para sahabat itu memperhatikan Rasulullah SAW Iya Subhanallah Banyak sekali Sebelumnya ingin mengulang arti sahabat itu artinya apa Maksudnya sahabat Rasul Iya bukan teman kita sahabat kita Maksudnya adalah sahabat Rasul Sahabat Rasul kan banyak Jumlahnya itu banyak sekali Puluhan ribu Iya Namun kalau ditanya sahabat Rasul ini apa sahabat ini Ada kata rigorinya Masih ingat apa Sudah lupa Apa masih lupa Iya Yang pertama dengan mengatakan sahabat Rasul ini adalah Yang hidup di zaman Rasul pastinya Iya Lalu jumpa dengan Rasulullah Lalu beriman kepada Rasulullah Dan mengikuti sunnahnya Beriman pada Allah dan Rasulnya pastinya Lalu yang keempat itu adalah Wafat dalam keadaan iman tersebut Empat Iya Jadi kalau satu saja hilang Itu tidak dikategorikan sahabat Satu harus hidup di zaman Rasul Harus jumpa dengan Rasul Dan harus beriman Iya Dan wafat dalam keadaan iman Itu adalah Sahabat Rasul Hilang saja satu Tidak bisa Misalnya Hinten Hidup di zaman Rasul Hidup di zaman Rasul Tidak jumpa Rasul Tidak jumpa Rasul Beriman Dan wafat dalam keadaan iman Sahabat apa tidak Hidup di zaman Rasul Beriman Sampai wafat Tapi tidak jumpa dengan Rasul Tidak jumpa dengan Rasul Sahabat apa enggak Tidak Karena harus jumpa dengan Rasul Itu biar tahu dulu semua maknanya sahabat itu apa Siapa contohnya Siapa lagi Raja Najasyi Iya Hidup di zaman Rasul Beriman Wafat dalam keimanan Tapi tidak Tidak jumpa dengan Rasul Itu adalah Tidak dikategorikan sahabat Iya Satu lagi Misalnya Hidup Tidak di zaman Rasul Hidupnya tidak di zaman Rasul Tidak di zaman Rasul hidupnya Zaman sekarang misalnya Iya Tapi jumpa dengan Rasul Lalu apa Beriman Sampai wafat Sahabat apa enggak Pertanyaannya salah Kayak nyabi katanya Kok pertanyaannya salah Hidup di zaman sekarang Kok bisa jumpa dengan Rasul Bisa Melalui mimpi Loh kenapa Karena Rasul Rasulullah Bersabda Dalam riwayat lain Artinya adalah Siapapun yang pernah melihat Aku dalam mimpinya Maka pastikan itu adalah aku Karena syaitan tidak akan Mampu menyelupai aku Karena syaitan Tidak akan mampu Menyelupai aku Maka kalau mimpi dengan Rasul Masya Allah Pastikan itu Rasul Namun kita harus Yakinkan Siflahu Bagaimana yang ibu Bapak lihat Wajahnya seperti apa Iya Rambutnya seperti apa Giginya seperti apa Jenggotnya seperti apa Senyumnya seperti apa Karena apa Karena semuanya sudah ada Secara fisiknya Rasul itu Bagaimana ada dalam hadis Rasulullah Iya Namun yang jelas Inilah kategori yang dikatakan Sahabat Nah Kita akan lihat Sahabat itu Masya Allah luar biasa Betapa dahsyat Dan betapa cintanya Kepada Rasulullah Walaupun Para sahabat Iri juga Kita kadang-kadang begini Aduh enak ya hidup di zaman Sahabat Ya bisa iman Sama Rasulullah Bisa melihat Rasulullah Bisa itu bisa ini Mungkin ada yang iri Iya Aduh enak ya Kalau hidup di zaman Rasulullah Mungkin bisa ketemu Rasulullah Bisa apa Mungkin kita mengatakan Demikian bunda Tapi percaya atau tidak Bunda ayah anda Ternyata sahabat juga Kagum Dan sedikitnya iri Kepada kita yang hidup di zaman ini Kenapa coba bunda Ada dua hadis Yang ini saya sampaikan Cukup panjang Namun saya kutip Dengan mudahnya Agar difahaminya Rasulullah bertanya Dengan para sahabat Rasulullah mengatakan Men a'jabun nasi imanan Iya Dalam riwayat Men a'jabun makhluku imanan Dengan makatan Siapa Yang paling luar biasa imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Siapa yang paling dahsyat imannya Begitu ya Pertanyaan Rasulullah Di depan para sahabat Ayo Siapa yang paling dahsyat imannya Tiba-tiba Para sahabat menjawab Dengan mengatakan Oh Yang paling dahsyat imannya itu adalah Malaikat Karena malaikat itu adalah Makhluk yang tidak perembar buat dosa Dan iman pada Allah Dengan kokoh dan kuat Pasti yang paling dahsyat imannya itu Yang paling kuat imannya Yang paling hebat imannya itu adalah siapa Malaikat Rasulullah mengatakan Bukan Iya Lalu Rasulullah menjawab Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman Orang malaikat ma Besuruh Allah Dan malaikat bersama Allah Dan malaikat itu dekat dengan Allah Mustahil kalau malaikat tidak beriman Lalu Umar bin Khattab menjawab Oh Kalau gitu Yang paling hebat imannya adalah Para Rasul Para Nabi Lalu Rasulullah Rasulullah Menjawab Mengatakan Bukan Kenapa Bagaimana mungkin Seorang Nabi Atau Rasul Tidak beriman Orang wahyu turun kepadanya Mustahil tidak beriman Lalu mengatakan Sahabat lain mengatakan Oh Kalau gitu para sahabat Ini kita semuanya nih Para sahabat Yang paling hebat imannya Rasulullah Menjawab Mengatakan Juga bukan Kenapa Karena kalian ini Mana mungkin tidak beriman Melihat saya Melihat saya Jumpa dengan saya Kata Rasulullah Iya Dalu mengatakan para sahabat Terus siapa yang paling hebat imannya Rasulullah menjawab Mengatakan Mereka adalah Yang hidup setelah aku Tapi dapat mencintaiku Dengan keimanan yang Sungguhnya kepada Allah Itulah yang paling hebat imannya Maksudnya siapa Kita diinginkan Rasulullah s.w.t Iya Kita Yang paling dasyat imannya Hidup setelah aku Tidak jumpa dengan aku Tapi sanggup pencintaiku Itu adalah Orang yang paling hebat imannya Subhanallah Berarti Zaman sekarang ini Fitnahnya Ujiannya beda Dengan zaman dulu Bunda ya Anda Beda dengan zaman dulu Jangankan zaman Rasulullah dulu Zaman kita kecil aja Fitnahnya Ujiannya beda Dengan anak-anak sekarang saya masih ingat, ujian saya dulu lagi SD, lagi mesantren ujian saya dulu itu cuma dua satu, pengen main main aja, mainnya di tali, renang gitu ya mainnya itu adalah cari naik-naik apa namanya, pohon buat nyari burung-burung kecil gitu pokoknya segala macam, main segala macam aja itu ujian pertama ujian keduanya apa ujian keduanya cuma satu maksud saya, ada dua satu adalah main, yang kedua apa yang kedua cuma TVRI doang TVRI, yang ditunggu itu film Rumah Masa Depan Rumpun Bambu, apa ya gitu ya terus apa lagi, film Si Unyil Ras Gordon, Viskos gitu dulu tuh, filmnya itu aja dicari, ditungguin itu apa-apa pokoknya anek karya Sapari, itu dulu tuh ibu jaman anek karya Sapari Masya Allah, iya ya bapak juga ingat, dulu itu itu aja dulu tuh sekarang anak kita puntan anak kita apa, apa TV, station, ada berapa station oh, belum pakai parabola wala, belum Youtube bebas kemana-mana Youtube itu gak bisa apa gak bisa dibendung lagi cari apa ketemu cari apa ketemu Youtube itu Subhanallah maka puntan saya sampaikan kepada Bunda Ayahanda zaman sekarang ini kalau kita memperkuat imannya Masya Allah tidak sama dengan zaman-zaman dulu bagaimana karena fitnahnya itu dahsyat sekali fitnahnya dahsyat sekali fitnah dahsyat sekali ini beda tipis ini untuk handphone yang kita pegang aja mau melakukan kebaikan bisa mau melakukan keburukan pun bisa bisa semuanya bisa melakukan maksiat disini bisa iya bisa makanya kata-kata yang indah dalam Al-Quran mengatakan walatakrobuz zina gitu kan walatakrobuz zina dahsyat itu jangan pernah mendekati apa-apa yang menjadikan engkau bisa berbuat zina berapa banyak gara-gara handphone ini jadi berbuat zina berapa banyak berapa banyak iya makanya kalau seandainya handphone ini malah membuat zina udah dibuang aja kenapa walatakrobuz zina iya dulu itu waduh coba bagaimana sekarang maksiat bisa melakukan dengan handphone maksiat bisa melakukan transaksi yang haram kenapa gara-gara handphone ini maka usuhikum wa iya ya nafsi kita berat zaman sekarang dalam masalah fitnah kalau kita tidak kuat benar-benar iman kita kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala lihat contoh-contoh yang kita ingin sampaikan dengan beberapa sahabat yang ada simak baik-baik ayah anda bunda karena disini kita mulai daripada seorang wanita yang luar biasa kita mulai dari perang Uhud ada seorang wanita seorang wanita yang terkenal dengan Nusaibah atau terkenal dengan namanya Ummu Ammara beliau itu bukan bagian pasukan berperang namanya perempuan iya tapi beliau ini R.A. bagian dari belakang untuk mengobati orang-orang yang sakit kalau ada yang terluka biasa kan kalau zaman sekarang namanya apa ya apa namanya tim edis ya ada yang sakit bawa ke belakang diobati ada yang sakit dibawa ke belakang diobati seperti itu tapi bunda ayah anda saya tidak perpanjang dalam masalah ini namun yang jelas seperti kita ketahui karena tidak taatnya para pemanah yang turun ke bawah ingat semuanya maka apa yang terjadi maka berputarlah pasukan Khalid bin Walid dari belakang dan bertempurlah pasukan muslim dihimpit dari depan kembali lagi dipimpin oleh Abu Sufyan dari belakang ada Khalid bin Walid maka pasukan muslim itu dalam keadaan terhimpit kesulitan sangat kesulitan maka saat itu para sahabat ada yang berlari ke Madinah iya ada berlari ke Madinah dan ada beberapa sahabat menutup daripada pun menyelamatkan Rasulullah tapi awal mula begitu dalam kejadian yang sangat menyulitkan Rasulullah itu hanya beberapa orang yang ada di depannya pada waktu itu di depan Rasulullah hanya tiga sahabat atau empat sahabat sementara orang kafir banyak berbondong-bondong menghadapinya dan punten di saat ketakutan demikian beberapa sahabat berlari ke kota Madinah untuk punten menyelamatkan dirinya tapi apa yang terjadi kepada Nusaiba umu amarah melihat Rasulullah dalam keadaan demikian dia berlari ke hadapan Rasulullah subhanallah dia berlari ke hadapan Rasulullah dengan mengatakan kalimatnya dia maju ke depan dia terus rapat dan punten Rasulullah di belakang dalam keadaan punten sendiri atau beberapa orang di sekelilingnya maka Nusaiba ini berada di depan Rasulullah untuk menjaga hadangan-hadangan yang ada itulah Nusaiba subhanallah undatau apa yang terjadi kepada Nusaiba saat memegang berani siapa ada yang menyatakan apakah ada seorang wanita yang muslimah yang berani ketika dalam peperangan contohnya Nusaiba Nusaiba maju ke depan membawa pedangnya yang tergeletak di bawah di bawah pedangnya Rasulullah di belakang lalu siap untuk menghadang orang-orang kafir yang datang ke hadapan Rasulullah ini keberanian Nusaiba bukan itu saja berani main pedang ya satu lawan beberapa orang akhirnya Nusaiba ini punten lepas daripada tangannya yang namanya pedang lalu terpukulah di bagian belakangnya dan jatuh begitu jatuh terhantam lagi terhantam lagi siapa sih kalau melihat anak ibunya seperti itu kan pasti menangis dan pasti akan kaget dan pasti akan menolong maka anak itu berlari maka dia ya ummah ya ummah akan melong ibunya apa dikatakan oleh ibunya kalimat yang sangat indah jangan kau fikirkan aku adriku Rasulullah cepat kejar Rasulullah cepat lindungi Rasulullah cepat jaga Rasulullah aku gak perlu kau kalian jaga subhanallah aku gak perlu kalian jaga tapi cepat apa namanya ikuti Rasulullah tolong Rasulullah bayangkan anaknya yang menolong dimarahin dengan mengatakan adriku Rasulullah berangkat Rasulullah itu di belakang saya Rasulullah kejar Rasulullah selamatkan Rasulullah gak usah kau fikirkan aku aku masih bisa aku masih bisa Masya Allah seorang anak yang ingin menolong ibunya malah dibentak oleh ibunya untuk diberangkatkan ke sana maka anaknya berlari punten apa menolong Rasulullah Masya Allah itulah dari kaum ansur yang sangat luar biasa bagi juta jatuh lusai iya sambil anaknya maju menjangah Rasulullah nusaibah teruyung-huyung dalam keadaan sakitnya Rasulullah bertanya mengatakan ya nusaibah kata Rasulullah ya umu ammarah dia mengatakan tidak perlu kau lakukan ini ya umu ammarah lalu mengatakan kalimatnya apapun yang terjadi kepada diriku keluarga ku semua kecil ya Rasulullah asal engkau dalam keadaan baik lalu Rasulullah bertanya lagi ya umu ammarah apa yang kau inginkan Masya Allah dalam keadaan perang umu ammarah menjawab ya Rasulullah saya minta agar engkau meminta kepada Allah agar aku dijadikan temanmu di sorga itu umu ammarah Rasulullah mengatakan kamu dan keluarga menjadi temanku di sorga ya umu ammarah Masya Allah ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa mencintai Rasulullah s.a.w. selamat dalam perang uhud setelah itu beberapa tahun berikutnya dalam keadaan sakit dan beliau mengatakan dalam keadaan sakitnya maziltu as'uru biathari uhud aku masih merasakan sakitnya jejak uhud di bagian pundaku ini ini ada umu ammarah siapa kalau ingin bertanya mengatakan siapa wanita yang berani menjaga Rasulullah s.a.w. di dalam kesulitan yang sangat menyuridkan di perang uhud yang pertama yang paling luar biasa itu adalah siapa namanya umu ammarah atau nama aslinya nusaibah adakah sekarang ini punya teman namanya nusaibah atau punya anak namanya nusaibah atau punya cucu dikasih nama nusaibah silahkan demi apa demi mencintai Rasulullah s.a.w. kenapa orang yang mencintai Rasulullah kita cintai berarti otomatis mashaAllah kita mencintai Rasulullah juga kenapa karena ada satu kalimat ada satu kalimat luar biasa jika anda kun ma'allah kata-katanya jadilah anda selalu bersama Allah ulangi bahasanya jadilah anda selalu bersama Allah tapi jika anda tidak mampu bersama Allah maka jadilah anda bersama orang-orang yang selalu bersama Allah luar biasa jadi ikut kan jadi kalau kita sangat ingin mencintai Rasulullah s.a.w. tapi susah untuk menanamkannya maka paling tidak cintai orang-orang yang mencintai Rasulullah mashaAllah setelah mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah kita pun punten sama istilahnya dengan matan akan kena percikan cinta Rasulullah kepada kita karena apa habibu habibi habibi ini pernah saya sampaikan kekasih dari kekasihku berarti itu adalah kekasihku mashaAllah iya jadi kalau umu amarah dan keluarganya adalah kekasih Rasulullah maka ketika kita mencintai Rasulullah berarti mencintai umu amarah siapa umu amarah seorang wanita yang berani di medan perang ketika perang Uhud satu lagi ada yang namanya umu dinar siapa umu dinar ini adalah orang ansur bunda ayah anda setelah orang-orang para sahabat lari ke kota Madinah di perang Uhud diinformasikan dengan kata-kata yang luar biasa ucapannya kenapa kalian berlari kenapa kalian berlari wah kita ini diserebu depan belakang diserebu depan belakang bunda tau semua keluarga yang melepas ayahnya berperang yang melepaskan suaminya berperang yang melepaskan anaknya berperang yang melepaskan adiknya berperang yang melepaskan kakaknya berperang kira-kira hatinya bagaimana itu hatinya tenang apa enggak kira-kira pasti tidak tenang waduh jangan-jangan suami kuafat nih jangan-jangan kakak kuafat jangan kan ayah kuafat jangan-jangan adek ku keluarga kuafat kenapa Karena begitu datang informasi dari setelah perang Uhud ini ke kota Madinah Semua bertanya kalimatnya yang dikatakan Apa yang terjadi kepada kalian? Semua menjawab dengan mengatakan Waduh kita diserang depan belakang Kita semua hanya hancur, kita semua berantakan Maka semua para wanita buntan berdiri di pinggir jalan Menunggu apakah suaminya masih itu? Apakah ayahnya masih itu? Apakah kakaknya masih itu? Apakah anaknya masih itu? Termasuk disitu ada yang namanya Umudinar Tahu yang terjadi? Ibu bapak Umudinar seorang wanita luar biasa Dia berdiri menunggu Rasulullah SAW Padahal suaminya ikut perang Padahal bapaknya ikut perang Padahal anaknya dua ikut perang Subhanallah Dia nunggu berdiri Bunda Henda tahu Begitu berdiri mengatakan Jalan satu orang Kalimatnya Ya Umudinar Isbiri nafsaki Isbiri nafsaki Sabar Umudinar Sabar Umudinar Semoga Allah menerima Syahidnya anakmu yang pertama Saya sudah menyaksikan Hanya mengatakan kalimatnya Allahummarzuku syahada Allahummarzuku syahada Allahummarzuku syahada Allahummarzuku syahada Ya Allah Jadikan anakmu mati syahid Lalu dikatakan Terus Rasulullah bagaimana? Subhanallah Sedihnya itu Tidak ada Ya Umudinar Ya Umudinar Semoga kau sabar ya Anakmu yang pertama Saya lihat dia sudah mati syahid Mudah-mudahan diterima syahidnya Semoga Allah menerima mati syahid Anakmu Terus Rasulullah bagaimana? Ya Allah Masih terpaut dengan Rasulullah Dijawab dengan mengatakan Rasulullah ada Di belakang Diam lagi Tiba-tiba datang kabar lagi Dengan matakan Isbiri nafsaki ya Umudinar Sabar ya Umudinar Kenapa? Ayahmu mati syahid Semoga engkau sabar Dan semoga ayahmu diberkai dengan Rizki syahada Jawab Umudinar mengatakan Allahummarzuku syahada Ya Allah Semoga ayahku diberikan syahid Lalu pertanyaan selaja Rasulullah bagaimana? Ya Allah Rasulullah bagaimana? Jawaban Rasulullah ada di belakang Nggak apa-apa Nunggu Berdiri Datang lagi Subhanallah Salamualaikum warahmatullahi wabudinar Ihtasibi nafsaki Isbiri nafsaki Sabar Umudinar Ya harus yakin terhadap takdir Kenapa? Suamimu baru saja wafat Dan lupa perangat Jawaban mengatakan Allahummarzuku Lizawzi asyahada Ya Allah berikanlah Suamiku mati syahid Bagaimana Rasulullah? Nggak mempandang Kenapa Cintanya ke Rasulullah itu Menggupu-gupu Anak meninggal Rasulullah bagaimana? Ayah meninggal Rasulullah bagaimana? Suami meninggal Rasulullah bagaimana? Terakhir datang lagi kabar Ya mudinar Ihtasibi nafsaki Kan jalan terus pasukan Ihtasibi nafsaki Kenapa? Anakmu yang kedua meninggal Saya baru menyaksikannya Dan berada di Ohud Sudah dikuburkan Allahummarzuku syahada Wa kaifa Rasulullah Dan bagaimana keadaan Rasulullah? Subhanallah Rasulullah baik Ada di belakang Punten Udah nggak ditunggu lagi Karena itu-itu yang berangkat Ayahnya Suaminya Anaknya Dua Udah itu yang ditunggu Berarti kalau selesai Udah tinggal pulang Nangis ke rumah Udah selesai Dia nggak nangis Dia berdiri Subhanallah Cinta apa pada Rasulullah ini? Berat bunda ayahnya Berat kalau mengikuti Cintanya para sahabat Ke Rasulullah itu Begitu tiba Begitu datang Rasulullah Dengan mengatakan Itu untanya Mengatakan Rasulullah Ini Rasulullah kan Rasulullah di dalam kan Rasulullah kan Nah dihoudaj Rasul ditutup Ini Rasulullah kan Ini Rasulullah kan Iya Iya ini Rasulullah Perlihatkan kepada aku Benarkah ini Rasulullah? Saya ingin yakin Rasulullah tidak apa-apa Rasulullah tidak apa-apa Lalu Jibril mengatakan Ya Rasulullah itu Ubudinar Kehilangan ayah Kehilangan suami Kehilangan dua anak Masih tetap berada di jalan Untuk menunggumu Berikanlah ketenangan Kepada dirinya Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini Selain terjadi Kepadamu Itu semuanya kecil Itu semuanya Ahwan Ahwan itu enteng Mudah Maka Dibukalah oleh Rasulullah Bagaimana kabar Jawaban Jawaban Apa yang terjadi kepadamu Itu adalah peristiwa besar Bagiku ya Rasulullah Senyum Rasulullah Dengan mengatakan Inilah Puntan Dalam artian mengatakan Ini sebagai pelipur Ataupun punten Kalimatnya Boleh dibilang Obat buat Rasulullah Setelah ditinggal wafat Oleh siapa? Oleh Hamzah Ditinggal wafat 70 para sahabat Tiba-tiba Mendapatkan hiburan Dengan mengatakan Dahsyat dengan mengatakan Udah Apapun yang terjadi Semua kecil Asa engkau Masa Rasulullah harus sedih Berlanjut-lanjut Dengan sahabat yang banyak Ini yang banyak Langsung istrinya saja Tidak apa? Tegar Sangat mencinta Rasulullah Berarti Rasulullah harus Lebih apa dong? Tegar Maka itu hiburan Buat Rasulullah mengatakan Luar biasa Masya Allah Ada seorang wanita Yang namanya Umudinar Mencintai Rasulullah Dengan dahsyat seperti itu Hanya tinggal dicek Oleh diri kita Seperti apa cinta kita Pada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Subhanallah Puntan Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini masih di Uhud Karena banyak peristiwa Disini bunda Iya Ayahanda Ketika di Uhud Rasulullah itu kan Masuk ke dalam lubang Begitu masuk ke dalam lubang Dalam keadaan Karena orang munafik Membuat lubang Beberapa riwayat itu Iblis membuat lubangnya Atau syaitan membuat lubangnya Namun yang jelas Rasulullah masuk ke dalam lubang Begitu masuk Rasulullah Ke dalam lubang Maka orang-orang kafir itu Tinggal mengarahkan Apa? Panah itu kemana? Ke lubang tersebut Tinggal mengarahkan panah Ke lubang tersebut Tinggal mengarahkan panah tersebut Ke dalam lubang Begitu Seorang sahabat Namanya Abu Dujana Abu Dujana Melihat Rasulullah Berada di dalam Dan yang namanya Panah itu terus Menuju ke lubang tersebut Maka yang dilakukan Dengan Abu Dujana Dia cepat berlari Dia cepat berlari Dan masuk ke dalam lubang tersebut Dan menutupi Puntan Punggung Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ditutupnya dengan punggungnya Dan Rasulullah berada Dalam keaman Ditutupnya Ditutupnya Masya Allah Bunda Ayahanda Maka para sahabat Melihat Dengan mengatakan Wallahi Ro'ayna kalkunful Kami Melihat Abu Dujana Punggungnya Seperti binatang landak Tau landak Landak tau-tau Yang ada cucuknya gitu ya Yang ada duritnya gitu Maka pun Disininya Penuh dengan Panah Itu yang dilakukan Abu Dujana Mencintai siapa Rasul Sallallahu alaihi wasallam Naik ke atas Setelah naik ke atas Seperti yang kita ketahui Ibn Abi Qamyah Memukul Bagian kepala Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sehingga ada Silik Silik itu apa ya Rantai Masuk ke dalam Jumjumahnya Ada makin jumjumah Ada makin di bagian tulang Namun yang jelas Masuklah ke bagian Tulangnya Iya Rantai-rantai kecil Jadi kalau bunda Perhatikan Ayah anda Kadang-kadang dalam perang itu Ada helm Yang ada rantai-rantai Kalau zaman dulu perang itu Ya untuk menghalangi Atau bagaimana Dan itunya Mungkin Rasulullah Apa namanya Ke belakang Mau jatuh begitu Lalu helmnya itu Mungkin agak sedikit Melepas Dan dipukulnya Ke kepala Rasulullah Dengan Ibn Abi Qamyah Maka terhalang Dengan rantai itu Maka yang masuk itu adalah Rantai Rantai Yang masuk ke dalam Terhalang dengaran tapi Rasulullah rantai masuk Dan begitu dikeluarkan Rantainya itu Subhanallah putus Karena masuk di dalam Jumjumah Rantai kan nyambung Sambungannya itu berada di dalam Subhanallah Dan Rasulullah berada di dalam Abu Bakar Bani Abu Bakar berlari Naik ke atas itu Untuk apa Melepaskan ini Lalu disitu Ada Abu Ubaidah bin Jarrah Kata Abu Ubaidah bin Jarrah Mengatakan Abu Bakar izinkan aku Untuk melepaskannya Izinkan aku Untuk melepaskannya Dilihat di dalam Kalau menggunakan Pedang Takut menyakiti Dengan pisau Takut menyakiti Dengan tangan Tidak dapat Maka apa dilakukan Dengan giginya Tanaya gigi depannya Diambil dengan gigi depannya Dicabut Bersamaan dengan Lepasnya ini Lepas juga giginya Subhanallah Setelah lepas Dimuntahkannya Keluar Setelah itu apa Subhanallah Di darah Terus ngalir Karena baru lepas Ada masih satu lagi Allahu Akbar Sudah lepas yang satu Begitu melihat Ada satu lagi Dihajar lagi Dilepaskan lagi Lepas juga dua doanya Bagaimana cinta sahabat ini Pada Rasulullah SAW Sehingga Dia ini Puntan-puntan Lepas giginya Demi apa Pada Rasulullah SAW Darahnya mengalir Darahnya mengalir Terus mengalir Terus mengalir Puntan-puntan Dalam keadaan Mengalir darah ini Untuk menyetopnya Seperti apa Caranya Dilep-dilep Tidak Bagaimana cara ngelapnya Nggak ada tisu Nggak ada apa Nggak ada apa Subhanallah Itu Ada mananya Malik Ibn Sunan Sahabat Rasulullah SAW Begitu Rasulullah Mengalir darahnya Karena kalau ditarik Darah mungkin apa Mengalir Sampai kami Tidak bisa melihat Wajah Rasulullah Karena darah kemari semuanya Maka untuk menghentikannya Iya Biar tidak Apa Biar ada sedikit Longgar Terlihat di sebelah Mana lukanya Untuk ditutup Yang dilakukan apa Lakukan Ibn Sunan Dilapnya Pake baju Bukan Dilapnya pake Disedotnya Subhanallah Sedotnya Setelah itu baru Yang namanya Fatimah Az-Zahra Ada disana Lalu membakar Yang namanya Ranting Setelah nyala Ditutupkan disini Jadi apa Biar darahnya apa Berhenti Subhanallah Itu terjadi pada Rasulullah SAW Membela kita Menyampaikan Islam Syariat Sekarang kita Yang sudah mendapatkan Syariat Islam ini Seperti apa Pembelaan kita Kadang-kadang Melihat yatim piatu Saja yang dicintai Rasulullah Kan yatim piatu Dicintai Rasulullah Berat sekali Mau aku membantunya Jihad Jihad zaman dulu Itu lebih dasar Kadang-kadang Untuk mengeluarkan Waktu saja Mempelajari Syirah Nabawiyah Kita ini sangat berat Mempelajari Tafsir Membejali akidah Sangat berat Dibandingkan dengan Zaman-zaman dulu Waduh Berat sekali Negeri ini Indonesia ini Masya Allah Sungguh sangat aman Sekali Ya aman sekali Membelajar Syariat Islam itu Nyaman Belajar itu Belajar ini Indah sekali Allahu Akbar Keindahan dan Kenikmatan di negeri ini Syukur Sebelum Puntan Syukur Sebelum apa Sebelum hal-hal Yang tidak diinginkan terjadi Karena Bunda Ayah anda Syukuri Allah Alhamdulillah Kami masih bisa ngaji Di masjid ini Ketika ngaji Alhamdulillah Kami bisa bebas ngaji Di sini Alhamdulillah Kami bisa bebas ngaji Bebas ngaji Bebas ngaji Kenapa Waduh Ini adalah Kenimatan besar Kenimatan besar Bunda ayah anda Kenimatan besar Kalau kuliah Kalau sekolah Ada batasannya Jam segini sampai Segini Jam segini sampai Jam segini Subhanallah Kalau pengajian Jam berapapun Ayo 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 Puntan Itulah kenyataannya Hari ini Ada kajian lagi Hari ini Ada kajian lagi Jam sembilan Ada kajian lagi Subhanallah Coba dimana-mana Hari ini Saat ini lagi ada kajian Ada kajian lagi gak Selain di tempat ini Mungkin di sekeliling kita ini Ada bunda Ada Iya Di sini ada kajian Mungkin gak sampai Dua kilo Ada kajian lagi Di rumahnya Subhanallah Tolong syukuri Tolong syukuri Dan husnuddan selalu Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bunda Saya akan sampaikan Satu hal yang luar biasa Bunda Tidak perlu takut Ayah anda dengan Yang namanya virus corona Yang sekarang ini Disebarkan itu Segala macam Segala macam Bunda Kita mau orang beriman Kita mau orang yang beriman Tawakannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala Husnuddan Siti Aisyah Sedang sakit panas Tiba-tiba Rasul menanya Kenapa Aisyah Aku sakit panas ya Rasulullah Dengan mengatakan Kalimatnya Dikatakan Aduh Saya akan mengatakan Bahasanya Kalau bisa dengan mengatakan Kayaknya Da'asar ini penyakit panas Gitu ya Jadi kadangkan Menyalahkan apa Penyakit Da'asar ini sakit panas Rasulullah Eh Kamu jangan melaknak Atau memarahi Penyakit panas Itu rahmat dari Allah Lalu Rasulullah Mengatakan Tahurun lagi Kamu bersih Masya Allah Bahkan kamu Jauh lebih sehat Dan kamu akan sehat Dan kamu akan baik Langsung Siti Aisyah mengatakan Alhamdulillah Amin ya Rasulullah Tuh kata siapa Rasulullah Tiba-tiba Tiba-tiba Besoknya ada lagi Laki-laki sakit panas Sakit panas aja Rasulullah katakan Kenapa kamu Jawabannya sama Waihakiluhumma Jalakai nih Uang ajar nih Penyakit rumah ini Penyakit panas ini Rasulullah bilang Oh jangan gitu Katakan Itu rahmat dari Allah Ini untuk membersihkanmu Ini adalah untuk Menjadikan kamu lebih sehat Apa jawaban laki-laki itu Apaan Membuat sehat apa Justru saya membawa sakit Bahkan banyak orang yang mati Gara-gara ini Apa kata Rasulullah Didoakan baik Tidak mau Tapi kamu malah Mengatakan demikian Ya sudah Apa yang kau katakan tadi Terjadilah kepada kalian Maka tidak lama Wafatlah orang itu Bisa dipahami benda Iya Tidak lama Orang itu meninggal Kenapa Buntan Karena semuanya berada Di dalam apa Buntan Apa Hati kita Husnuddan Apa yang terjadi Tidak perlu dengan takut Bagaimana Kita punya Allah Kita punya Allah Kekuatan itu ada di Allah Subhanahu wa ta'ala Buntan bunda Ayah anda Kalau lihat bayi 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 punya kekuatan gak Bayi punya kekuatan gak Tidak ada Bayi itu tidak punya kekuatan Lemah Ibu sentil saja tidak melawan Ibu jaiwara saja tidak melawan Bayi Tapi Buntan Bayi itu Allahu Akbar Itu bayi Yang mungil Yang kecil Gak punya kekuatan Begitu kedinginan Gak kedinginan Kenapa Karena selimutin sama siapa Orang tuanya Begitu Mau pergi kemana Pergi kemana Kepanasan Gak kepanasan Karena ditutup sama siapa Orang tuanya Pertanyaannya Yang kuat itu bayi apa orang tuanya Yang kuat itu orang tuanya Bayi itu lemah Tapi yang kuat siapa Orang tuanya Kok orang tuanya Iya Kok bayi bisa kuat Bayi itu tidak kuat Tapi orang tuanya Yang kuat Yang melindungi bayi Sehingga bayi itu aman Bisa dipahami Buntan Buntan Orang tua sayang kepada anak Betul Karena sayangnya orang tua kepada anak Maka menjaga apapun Dan dijaga apapun Itulah orang tua kepada anak Kita itu lemah Tapi kita punya Allah Allah akan menjaga kita Lebih daripada menjaga orang tua kepada anaknya Karena Allah lebih sayang kepada kita Jauh berlipat ganda Ketimbang Buntan bahasanya Orang tua kepada kita Bisa dipahami Buntanya Jadi silahnya apa Sayangnya kita kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan husnudhan Yang ada Saya lanjutkan Iya Tadi umum dinar ya Subhanallah Kita cek lagi Beberapa sahabat sekarang Tadi sohabiyah Mungkin Mungkin Melihat sahabat-sahabat Yang agak jarang terdengar Oleh ibu dan bapak Saking cintanya Sama Rasulullah Buntan Ini sedikit menyebar Saking cintanya Pada Rasulullah Itu para sahabat Tidak mau Untuk melukai Dan menyakiti Perasaan Rasulullah Saking cintanya Seorang anak Saking cintanya Kepada orang tua Maka dia sangat takut Sekali orang tuanya Tersakiti Tersakiti dengan matanya Tersakiti dengan telinganya Tersakiti dengan lisannya Tidak mau Makanya dia akan hati-hati Karena saking apanya Cinta Bunda tahu Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sedang di masjid Lalu Rasulullah Mau ceramah Rasulullah katakan Ijlisu Kata Rasulullah Duduklah kalian Kata Rasulullah Ulki syai'an ilaikum Aku akan menyampaikan Sesuatu kepada kalian Bunda tahu Begitu Rasulullah Mau menyampaikan Tausiahnya Rasulullah bilang Kalimatnya Duduklah kalian Dan dengarkan Apa yang aku sampaikan Duduklah kalian Bunda tahu Para sahabat Yang di ujung sana Yang di luar masjid Pada duduk Padahal gak di dalam masjid Duduk semuanya di luar masjid Maka Umar datang Kenapa pada duduk disini semuanya Aku mendengar kata Rasulullah Duduklah kalian Padahal Diperintahkan duduk itu Untuk orang yang dimana Yang di masjid Kenapa Karena saya takut Melukai hati Rasulullah Saya duduk aja disini Sampai Rasulullah Mau bicara apa Saking tidak mau apa Tidak mau apa Melukai hati Rasulullah Masya Allah Jadi ketika Rasulullah Aku akan menyampaikan sesuatu Duduklah kalian Dengarkan Duduklah kalian Maka siapapun yang mendengar Kata-kata duduklah Duduk Di tempat manapun Duduk Subhanallah Sampai di luar masjid Duduk Kenapa kamu duduk disini Barusan Rasulullah Nyuruh duduk Kan bukan di masjid Gak apa-apa Saya duduk aja disini Kenapa Takut dibilang Saya ini melanggar Perintah Rasul Saking cintanya Masya Allah Luar biasa Ini adalah Cintanya para sahabat Pada Rasulullah Ada lagi Puntan Seorang sahabat Rasulullah Namanya adalah Zaid bin Dathinna Semua mendengar kalimat ini Atau mungkin namanya Baru terdengar Sama ibu dan bapak Kalau nama yang lain Seperti Abu Bakar Seperti Omar Seperti Usman Seperti Ali Bunda sudah sangat Sering mendengarnya Ini ada Zaid bin Dathinna Zaid bin Dathinna Ini tertangkap Saya singkat Tertangkap oleh orang kafir Karena ditipu oleh orang kafir Singkatnya begini Bunda Singkatnya begini Ada orang Ada orang adal dan karah Datang kehadapan Rasulullah Ya Rasulullah Kabilah adal dan kabilah karah Sudah beriman Maka tolonglah kirim kepada kami Para karih Para alim Para ulama Yang dapat menyebarkan syiar Islam Di sana Rasulullah Pilih 30 Pilih 30 Ulama Dari sahabat Yang paham Masya Allah Al-Quran Hadith Akhlaknya Semua Dikirim 30 Termasuk di dalamnya Ada Zaid bin Dathinna Iya Termasuk di dalamnya Siapa Zaid bin Dathinna Datanglah Bunda Ternyata Begitu datang Kabilah adal dan karah Itu tidak disambut Dengan baik Tapi apa Disiapkan 300 pasukan Padahal mereka Cuma 30 Para kurak Para ulama Yang dikirim Rasulullah Sampai kesan Dikurung Oleh siapa Oleh 300 pasukan Maka intinya Akhirnya Yang 30 ini Adalah Wafat Tapi ada yang masih hidup Di antaranya Zaid bin Dathinna Zaid bin Dathinna Ini akan distorkan Ke Mekah Kenapa Karena Itu akan ditebus Sama orang Mekah Jadi Kalau ada Orang Madinah Yang tadinya Orang Mekah Ditangkap Distorkan ke Mekah Nanti akan dapat apa Akan dapat Imbalan Balasan Lalu kata-kata Orang Adol dan Karoh Eh Kita tangkap yuk Ini nih Masih hidup nih Ayo kita serahkan ke Mekah Biar kita dapat duit Diserahkanlah Zaid bin Dathinna Taruh Zaid bin Dathinna Disana Penjaralah Zaid bin Dathinna Begitu Zaid bin Dathinna Ini dipenjara Zaid bin Dathinna Dipenjara Setelah itu apa Apa kata-kata Abu Sufyan Abu Sufyan Mengatakan kata-kata Yang luar biasa Apa ucapan Abu Sufyan Hai Zaid bin Dathinna Kamu itu Akan dihukum mati Kata siapa ini Abu Sufyan Hai Zaid Kamu ini akan dihukum mati Gara-gara apa Gara-gara kamu mengikuti Muhammad Gara-gara kamu mengikuti Muhammad Kamu ini akan dihukum mati Maka Tinggalkan agama Muhammad Maka kamu akan selamat Apa jawaban Zaid bin Dathinna Tidak Aku tidak akan pernah meninggalkan Agama Muhammad Lalu Walaupun kamu terbunuh Walaupun aku terbunuh Lihat pertanyaan kedua Ya Zaid Ya Zaid Dengarkan baik-baik Kata siapa Kata siapa Kata yang namanya Abu Sufyan Apakah kamu rito Zaid Kalau seandainya Yang di penjara itu adalah Muhammad Dan kamu berada di Madinah Itu pertanyaan andai-andai Kamu rito enggak Andai kata yang di penjara itu siapa Muhammad Dan Engkau berada di Madinah Bisa dipahami ya Andai kan dituker apa namanya Dituker tempat Tuker tempat Kamu disini Atau kamu di Madinah Muhammad disini Mau rito enggak Kalau kamu rito Seperti itu Seandainya begitu Kamu bilang Iya rito aku lepaskan Apa jawaban Zaid bin Dathinna Dengarkan Kata Zaid bin Dathinna Jangankan tukeran tempat Muhammad disini Aku disana Hari ini Rasulullah berada di rumahnya Lalu kena duri Aku tidak rito Subhanallah Hari ini Muhammad ada di rumahnya Lalu kena duri Aku tidak rito Subhanallah Sudah asyata kali Jawabannya Maka kata Abu Sufyan Mengatakan apa Wallahi ma'ru'aytu ahad Yuhidbu ahad Kahubbi Ashabi Muhammad Ali Muhammad Demi Allah Aku tidak pernah melihat Sebuah cinta Kesetiaan Seperti setianya Sahabat Muhammad Untuk Muhammad Kenapa Aku pernah datang Keraja Romawi Aku pernah datang Keraja Persia Semua pengikutnya Tidak seperti Sahabat Muhammad Mencintai Muhammad Rasulullah Kalau sedang berhudu Para sahabat ribut Mengambil apa Bekas air hudu Rasulullah Jadi ini adalah Keindahan yang luar biasa Yang terjadi kepada siapa Zaid bin Dathinna Subhanallah Luar biasa Ayah dan Bunda Kenyataannya Jadi kalau para sahabat Melihat Bagaimana ketika Para sahabat mencintai Rasulullah Begitulah Begitulah kenyataannya Gak mau Jangankan dia Berada di tempatku Sallallahu wasallam Maksudnya pada Rasulullah Hari ini Rasulullah Kena duri saja Aku tidak apa Aku tidak ritor Masya Allah Coba tinggal bayangkan Cinta kita kepada Rasulullah Sudah seperti apa Dan seperti bagaimana Jauh berasal Sangat jauh Lanjut lagi Ada yang namanya Ukasa Semua pernah mendengar Namanya Ukasa Ukasa Iya Tapi saya sampaikan dulu Kalimat ini Ukasa ini Seperti apa Subhanallah Iya Ukasa ini Dengan kata-kata yang sangat Luar biasa sekali Ukasa Sahabat Rasul Sallallahu wasallam Yang sangat indah Dan sangat luar biasa Terjadi Ukasa ini Saat Rasulullah Mau wafatnya Mau meninggalnya Mau meninggalkan dunia Rasul Sallallahu wasallam Menyampaikan Kepada siapa Kepada para sahabat Wasiatnya Mungkin sering mendengar Kata-kata ini Namun Rasulullah Mengatakan Ayuhannas Mad Qad Kuntujaladtuhu Fahada Zahri Faktas Suminni Hai sahabat-sahabatku Siapapun yang pernah Aku pukul Maka Silahkan Ambilah kisos dariku Ini punggungku Silahkan Seakan-akan Rasulullah Mengatakan Aku akan menghadap Allah Dan tidak mau Ada urusan Tentang apapun Dengan kalian Maka siapapun Yang pernah aku pukul Maka Silahkan Ambil kisos dariku Pukul aku lagi Bunda Semua para sahabat Terdiam Tiba-tiba Ada seorang lelaki Lelaki mengatakan Ya Rasulullah Karena engkau Meminta Masalah itu Maka Aku akan menagihnya Kata Rasulullah Apa maksudnya Aku ingin Kisos darimu Masya Allah Umar bin Khattab Abu Bakar Abu Bakar Subhan bin Affan Al bin Abi Talib Termasuk Yang namanya Selina Abbas Berdiri Jangan-jangan itu Yang meminta Kisos itu orang munafik Ingin Mempermalukan Rasulullah Lalu kata Rasulullah Mengatakan Kata-katanya Silahkan Kalau memang Aku pernah Memukulmu Siapa kamu Silahkan ke depan Subhanallah Begitu maju ke depan Ternyata Okasat Okasat Lalu kata Abu Bakar Mengatakan Okasat Kamu itu Mau mengkisos Rasulullah Baru beberapa bulan yang lalu Engkau didoakan Rasulullah Agar masuk surga Tanpa dihisam Sekarang balasannya Kamu mengkisos dia Karena awal Rasulullah Sedang berkumpul Dengan para sahabat Rasulullah Dengan kumpul Dengan para sahabat Telah menerangkan Tiba-tiba Okasat Angkat tangan Ya Rasulullah Apa Kata Rasulullah Ya Rasulullah Doakan saya Agar saya Menjadi ahli surga Menjadi ahli surga Tanpa dihisam Masya Allah Itu permohonan Okasat Ya Rasulullah Doakan saya Agar saya bisa Ahli surga Tanpa hisam Rasulullah Jawa mengatakan Kamu Menjadi ahli surga Tanpa dihisam Bahaya Okasat Masya Allah Tiba-tiba Ada sahabat lagi Saya Rasulullah Doakan juga Rasulullah Jawa Maaf Kamu udah keduluan Sama Okasat Ya Sabah kok kalau Okasat Okasat sudah duluan Okasat sudah duluan Gak ada lagi Hanya untuk Okasat Okasat gembira Masyur Okasat bahwa Wah Aku didoakan sama Rasulullah Masyurga tanpa dihisam Nah Makanya begitu Okasat datang Ingin minta kisos Kepada Rasulullah Abu Bakar Menjawab Ya Okasat Baru beberapa hari Kamu didoakan Rasulullah Untuk masuk surga Tanpa dihisam Lalu sekarang Minta apa Minta kisos Yang bener aja Okasat Yang bener aja Okasat mengatakan Karena ini hakku Maaf Karena ini hakku Hakku Ini adalah hakku Yang harus saya selesaikan Saya ingin Mekisos Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Lalu Umar bin Khattab Mengatakan Kalimatnya Dunaka ya Rasulullah Hati ini Kalimatnya Jangan kau yang dikisos Aku saja Masya Allah Satu lagi berbicara Ibn Abi Talib Aku saja ya Rasulullah Masya Allah Selina Abbas Aku saja ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Dahu Indahuli Tinggalkan Karena itu kisos untukku Subhanallah Masuklah Okasat Lalu Rasulullah bertanya Mata Okasat Kapan terjadinya Jawablah Okasat Ketika perang badar Ya Rasulullah Apa waktu itu Engkau menuruskan barisan Dan engkau memukul Bagian perutku Bagian dedaku Bagian perutku Rasulullah katakan Iya Terus Izinkan aku sekarang ini Untuk kisos kepada Baik Subhanallah Ya Rasulullah Waktu itu Bagian perutku ini terbuka Maka kami mohon Agar kisosnya pas Buka juga pakaian Subhanallah Maka Rasulullah katakan Baik Dibukalah kancing Dibuka Dada Rasulullah Itu pun Tengku Kira-kira sehari sebelum wafat Kalau Rasulullah wafat di hari Senin Itu dari ahad terjadi Subhanallah Maka saat itu Maka saat itu Dibuka Dada aja Siapkan Lalu Ukasa mengatakan Dulu Engkau memukulnya dengan tongkat Ya Rasulullah Ini tongkatku ada Di bawah tongkatnya Rasulullah Setelah itu Semua para sahabat Memandang Ukasa Bagaimana pukulannya Bagaimana hajarannya Bagaimana angkat Apa namanya Tongkatnya Maka apa itu Dibukulnya saat Rasulullah Silahkan Ukasa Daktas semini Silahkan kisus aku Agar aku tidak punya Apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka saat Ukasa memegang Tongkat ini Diangkatnya Dan dijatuhkannya Lalu dipeluknya Peluk Rasulullah Dan diciumnya Lalu kata Ukasa Mengatakan Aku ingin mencium Bagian tubuhmu Yang tidak bisa disentuh Oleh para sahabat Ya Rasulullah Subhanallah Aku ingin menyentuh Tubuhmu Yang tidak pernah disentuh Oleh para sahabat Ya Rasulullah Disentuhnya Lalu semua para sahabat Termasuk Abu Bakar Aduh keceloman ini Ingat Umar Aduh ini dahsyat ini Ini hebat Kenapa Maksudnya dengan matakan Dahsyat cintanya siapa Ukasa Kepada siapa Rasulullah Seperti apa Bagaimana cintanya sahabat Kalau dibilang Aduh kita ini cintakan Para sahabat Seperti apa ya Kayaknya masih apa bunda Ayah anda Masih jauh Masih jauh Kita untuk mencintai Siapa Mencintai Rasul Sallallahu Seperti mencintainya Puntan Para sahabat Pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada lagi bunda Ayah anda Banyak kisah-kisahnya Tapi gak mungkin Disampaikan semuanya Satu persatu Tapi insyaallah Semua yang saya sampaikan Beberapa kisah Insyaallah namanya Udah lupa lagi kan Ada Ada yang dicatat Ada yang dicatat namanya 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 Nanti insyaallah Hari ini kita sedang Menyebutkan namanya Nanti di sorga Menjumpah bunda Oh ini Oh ini Namanya Siapa Nusaibah Oh ini Ubudinar Oh ini Zaid bin Dastinna Bisa dipahami bunda ya Zaid bin Dastinna Mengatakan demikian Masyaallah Iya Setelah itu apa bunda Saya lanjutkan lagi Ada seseorang namanya Sa'id bin Rubai Ya Atau Sa'id bin Rubai Itu sangat terkenal sekali Sa'id bin Rubai Ini ada orang kaya Di kota Madinah Bukan hanya kaya Tapi sangat mencintai ansur Sangat mencintai ansur Dan bunda Sangat mencintai mahajirin Jadi Sa'id bin Rubai Ini orang ansur Orang Madinah Mencintai orang-orang Yang datang dari Mekah Jadi dia bantu orang Mekah Siapapun bisa dibantu Apalagi setelah disaudarakannya Maka saat itu Rasulullah mempersaudarakan Antara Sa'id bin Rubai Dengan Abdurrahman bin Auf Ibu bapak tau gak Begitu berkenalan Sa'id bin Rubai Dengan Abdurrahman bin Auf Berperlukan Baru hari itu jumpa Baru hari itu ketemu Tapi kekuatan iman Telah mengikat erat Antara mereka berdua Saling mencintai Lihat kata Sa'id bin Rubai Ya Rahman bin Auf Karena orang Mekah Datang Meninggalkan segala-galanya Aku punya dua kebun Kau pilih mana kebun yang kau suka Aku kasihkan kepada Masya Allah Aku punya dua toko Di pasar Mana yang kau suka Ambil satu Punya dua Aku punya rumah dua Mana yang kau suka Ambil satu Aku punya Apa namanya Ternak Aku punya ternak Orang kaya Sa'id bin Rubai Mana yang kau suka Peternakannya Dari kambing Misalnya aku punya Kambing seratus Lima puluh Lima puluh Kalau aku punya Unta seratus Lima puluh Lima puluh Kita bagi dua Peternakan ini Subhanallah Ini cintanya siapa Siapa itu Sa'id bin Rubai Sampai tingkat Dengan mengatakan Aku punya istri Lebih daripada satu Mana yang kau suka Aku akan ceraikan Silahkan Masya Allah Coba Hebatnya apa Gitu ya Gak usah ceritakan Yang nomor terakhirnya Tapi yang jelas Bunda Itu saking apanya Ini saking cintanya Kepada siapa Kepada Muhajirin itu Kepada Abrahman bin Auf Karena telah disaudarakan Oleh siapa Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tapi Punten Karena penasaran Abrahman bin Auf Tidak memilih Satupun Abrahman tidak memilih Rumah Tidak memilih Yang ditawarkan tadi Jungkonya Ataupun tokonya Ataupun pasarnya Ataupun kebunnya Ataupun istri Tidak Dia hanya mengatakan Barokallahu Fi amwari kawa ahli Semoga Allah Berikan keberkahan Kepadamu Pada hartamu Dan keluargamu Hanya pinjam uang saja Buat apa Buat usaha Makabur Rahman bin Auf Usaha Masya Allah Dan sukses usahanya Ternyata Sekarang saya lagi fokus Kepada siapa Sa'ad bin Robay Nih biar tau Sa'ad bin Robay Itu orangnya siapa Ikut dalam perang Uhud Bunda Ikut dalam perang Uhud Orang kaya ini Orang Masya Allah Orang soleh Kaya Punten Bunda Kalau ada kaya Soleh Jadi gimana Jadi seneng gak kita tuh Ada orang kaya Pelit Malesnya luar biasa Subhanallah Ini orang kaya Soleh Maka terkenal di kota Medina Bunda tau Begitu Rasulullah Selasai perang Uhud Rasulullah membidik Dalam fikirannya Mana Sa'ad bin Robay Masya Allah Ditanya oleh Rasulullah Mana Sa'ad bin Robay Cari Sa'ad bin Robay Kalau dia wapat Datangkan kemari jasadnya Kalau dia masih hidup Mana Mana Sa'ad bin Robay Ditanya Sa'ad bin Robay Ternyata Sa'ad bin Robay Sedang berjuang Melawan kematian Ataupun Maksudnya apa Sedang menghadapi Sa'ad bin Robay Subhanallah Datang Sa'ad bin Robay Ketemu Dikatakan Mengatakan Ya Sa'ad bin Robay Saya Disuruh Mencarimu Siap Dia bilang Masih jawab Gak jawab Rasulullah Menyuruhku mencarimu Langsung Matanya Rasulullah Menyuruhmu Untuk mencariku Dia jawab Lalu dia mengatakan Bagaimana kabar Senyum Dia bilang Sampaikan ke Rasulullah Aku baik-baik saja Subhanallah Dan sampaikan ke Rasulullah Aku mencium Bawu surga Di tempat ini Subhanallah Dan sampaikan ke Rasulullah Salam cintaku Untuknya Masya Allah Dan sampaikan ke Rasulullah Jumpa aku dengannya Di surga Ya Wafat Wafatlah Sa'ad bin Robay Padahal dalam keadaan Sakratum Tapi begitu mendengar Nama Rasulullah Itu langsung Bisa berbicara Ngobrol Mengatakan Aku tidak apa-apa Aku mencium Bawu surga Di tempat ini Dan sampaikan Salam ke Rasulullah Dan kita ingin Jumpa dengan Rasulullah Janji dengan Rasulullah Masya Allah Maka Rasulullah Selalu mengatakan Kepada para sahabat Dan untuk kita Apa kata Rasulullah Baik yang Hidup di zaman Rasul Atau hidup Zaman sekarang Simpan baik-baik kalimat ini Kata Rasulullah ini Maw'iduna Filjanna Walai sabid dunia Perjanjian kita Untuk jumpa di surga Bukan untuk di dunia Kenapa? Karena dunia ini Tempat berpisah Sekali lagi Dunia ini tempat Berpisah Ibu sekarang punya suami Iya Suami sekarang ada istri Siap-siap terpisah Punya anak Siap terpisah Dan dunia ini Sekali lagi sampaikan Dunia ini Tempat berpisah Bukan tempat berkumpul Dan bukan tempat bertemu Masa iya? Iya bunda Iya ya handa Contoh sekarang ini Punten sekarang Disini ada ibu-ibu Saya tanya Mana suami ibu? Sedang di rumah Atau sedang di kantor Atau sedang urusan Iya kan? Berpisah kan? Berpisah Sekarang mana putra ibu? Mana putri ibu? Sedang di rumah Sedang tugas Berpisah kan? Berpisah Tiap hari berpisah Tapi kan ketemu malam Iya Tapi tiap hari ada perpisahannya Karena memang dunia ini tempat Berpisah Kalau gak mau pisah-pisah Nanti di sorga bunda Di sorga mau kumpul semuanya Ibu bapak pas di sorga Gak ada Suami bilang gini Mama pamit mau kerja Gak ada Iya Mama pamit mau sekolah Gak ada Dunia itu pisah Anak sekolah Anak kerja Suami kerja Suami ngaji Istri ngaji Memang tempat berpisah Walaupun berpisah Setengah jam Dua jam Tiga jam Lima jam Sampai sehari karena kerja Sampai dua hari karena kerja Sampai berbulan-bulan karena kerja Mungkin demikian Tapi pun Kelak di akhirat Kata Rasulullah Tidak akan pernah Kalian berpisah Walaupun sesaat Dengan keluarga yang Ahli jannah Masya Allah Makanya dunia itu tempat berpisah Makanya digambarkan oleh siapa juga? Oleh sahib bin Rubai Bahwa jumpa kita dengan Rasulullah itu di sorga Bukan di dunia Iya Makanya Rasulullah selalu berpesan Kepada para sahabat Baik itu yang Mau meninggalkan dunia Atau dirinya dalam keadaan Atau Rasulullah mau wafat Rasulullah katakan Kalimatnya apa? Isma'u wa'u Dengarkanlah kalian semuanya Mo'iduna Filjanna Kumpul kita Janjian kita Bukan di dunia Tapi dimana? Di sorga Dunia mah berpisah Berpisah bunda Berpisah Lagi tidur aja berpisah gak? Enggak bareng Otak ibu Ruh ibu dimana? Ruh bapak dimana? Coba Satu kasur Bareng Apakah Punten Ruhnya sama-sama disitu? Kadang-kadang Ibu mimpi di Mekah Bapaknya mimpi di Wuhan Misalnya Astagfirullah ya Mimpi doang Tapi misalnya Atau bapaknya mimpi dimana? Ibunya mimpi dimana? Kan Ruh itu kemana-mana? Ibu tau kan? Bapak tau kan? Kalau namanya Ruh itu Saat tertidur itu kemana? Keluar Iya kan? Keluar Subhanallah Kalimatnya Allah Memegang ruhnya Orang hidup Dan orang wafat Gitu kan? Saat Kita tidur Ruh itu apa gimana? Keluar Lalu setelah bangun Kita ini Balik lagi Kalau yang sudah wafat Balik lagi Tapi dimana? Di alam barzakh Ini pernah saya sampaikan Di pertemuan kira-kira Empat atau lima bulan yang lalu Insya Allah semua lupa Iya kelamaan Tapi insya Allah Kalau ibu-ibu Bapak-bapak disini Catatannya luar biasa ya Tiap bulan ganti Iya Ganti buku Ganti buku Gak akan jadi handphone Disimpennya Iya masya Allah Bisa nyimpen data-data di handphone Catatan-catatan itu Biar tidak lupa Masya Allah Saya lanjutkan lagi Tadi siapa terakhir saya sampaikan? Siapa? Sa'ad bin Rubai Masya Allah Tadi ukasa sudah Sa'ad bin Rubai sudah Masya Allah Bundan bundan Saya langsung tidak menyampaikan Tentang Abu Bakar Tentang Umar Tentang Usman Tentang Ali R.A Anhum Jamiah Itu Sudah sering kita dengar Cinta-cinta Terhadap Apa namanya Mereka gitu ya Ada yang namanya Izinkan saya sampaikan Beberapa nama lagi Saya pilih yang mana ya Ini nih Sa'uban Pernah mendengar kata ini Sahabat ini sa'uban Pasti agak jarang mendengarnya ya Kalau mendengar Abu Bakar Umar Umar Usman Ali O'ali R.A Jamiah Begitu matanya Sa'uban Yang mana lagi nih sa'uban ini Ya Ukasah Saya pernah dengar Tapi siapa lagi Apalagi ukasah Siapa lagi Nama sahabat itu banyak Satu lagi Sa'uban Sa'uban ini bunda Ayah anda Sa'uban ini Subhanallah Itu di masjid Nunggu Bukan hanya nunggu Waktu sholat saja Tapi nunggu Rasulullah Datang ke masjid Dan kangen Perlindung melihat wajahnya Masya Allah Jadi kalau Rasulullah datang Wajahnya ditatap Dipandang Ya Allah Rasulullah Masya Allah Tatap Udah selesai sholat Kangennya Selesai Beberapa saat Kangen lagi Aduh Aduh kangen Rasul Duduk di masjid Lihat Rasulullah Kangen Gitu Masya Allah Itu saking kangennya Sama Rasulullah Tiba-tiba Saat Rasulullah Perang tabuk Atau dalam satu perang Cukup lama Sauban di masjid Buntan Tiap hari nangis Kenapa Kangen Rasul Masya Allah Kangen sama Rasulullah Aduh Kangen sama Rasulullah Gak bisa tidur Gak bisa makan Kangen sama Rasulullah Kangen banget Karena Rasulullah Sedang keluar dari kota Madinah Sedang dalam keadaan perang Ya anda bunda tahu Begitu Rasulullah Tiba ke kota Madinah Sauban udah gak nahan Rindunya Ya Rasulullah Di peluknya Aku rindu Ya Rasul Aku kangen Ya Rasul Aku kangen Aku rindu Tuh Lihat Ini sahabat begitu Udah gak bisa nahan rindu Semua sahabat rindu Tapi ini Udah gak bisa nahan rindunya Seperti apa Ya Rasul Aku rindu Aku kangen Ya Rasul Rasulullah peluknya Mengatakan Aku juga rindu Aku juga rindu Sudah selesai Melepas rindu Buntan Baru saja melepas rindu Sauban tambah dasyat Nangisnya Biasanya kan Kalau udah kangen-kangen Udah selesai Tangisannya kan Apalagi udah jumpa lagi di Madinah Ini begitu selesai Di peluk Dilepaskan Sauban ini tambah dasyat Tangisannya Tangisannya semakin dasyat Rasulullah tanya Ya Sauban Kok kamu malah nangis lagi Kan kita udah jumpa Apa kata Sauban Ya Rasulullah Aku nangis ini Bukan hanya kangen ini lagi Tapi apa Saya berpikir yang akan datang Maksudnya apa Ya Rasulullah Jika aku wafat Dan engkau sudah wafat Engkau Rasul Aku ini Aduh Jauh daripada Rasul Solatku tidak seperti solatmu Akhlakku tidak seperti akhlakmu Khusukku tidak seperti khusukmu Solatku tidak seperti solatmu Kesolehanku tidak seperti solehmu Pastinya kalau kau wafat Pasti dimana Sorga paling tinggi Sorga Firdaus Sorga yang paling tinggi Sementara aku Sorga dimana Nah kalau aku rindu Gimana nanti Bisa dipahami gak Kalau di sorga Aku di sorga mana Nah kalau aku rindu Bagaimana nanti ketemunya Nah kalau di dunia Aku rindu Tinggal kemana Tinggal ke masjid Nah kalau nanti di sorga Aku rindu bagaimana Itu yang membuat aku nangis Adakah diantara kita yang nangis gitu Tauban itu sahabat Soleh luar biasa Berpikir dengan matakan Di sorga Gimana mau ketemu Rasul Aduh kita mah Soleh juga belum Subhanallah Mikirin Mau ketemu Rasul Di sorga Bagaimana Malah kita mikirnya Bagaimana Aduh Coba itu renungkan Ini sahabat sudah berpikir Ini sorga Kalau rindu sama Rasul Bagaimana Bunda tahu Rasulullah mencurikan Jawaban yang dasyat Dan itu yang membuat Para sahabat Gembira jawabannya Semua tahu Apa jawaban Rasulullah ini Apa kata Rasulullah Ya sahabat Punten kalimatnya Manusia telah di akhirat Akan Dibangkitkan Disamakan Ditempatkan Bersama orang yang Dicintainya ketika di dunia Masya Allah Anda cinta siapa Itulah teman Anda cinta siapa Itulah teman Hati-hati anak kita Hati-hati anak kita Generasi kita SMA kita Anak kuliahan kita SMP kita Cek di handphonenya Cek di laptopnya Siapa yang diidolakannya Jangan-jangan yang diidolakannya Itu adalah Yang imannya juga Bukan Islam Jangan-jangan yang diidolakannya Itu adalah Yang mengubar aurat Jangan-jangan yang diidolakannya Itu adalah Bunten-bunten Sama sekali Tidak mengenal Allah Tidak mengenal Rasulullah Jangan-jangan itu Bunda Jangan-jangan itu Yang diidolakannya Kan sudah jelas Manusia akan dibangkitkan Bersama orang yang diidolakannya Hati-hati Saya tanya Siapa idola anak-anak kita Sekarang ini Siapa Idola anak-anak kita Siapa Idolanya Pemain sepak bolanya Idolanya Penyanyinya Bunten bahasanya Idolanya Yang dari kore-kore itu Iya Korea maksudnya Iya Idolanya Yang dari Mana Dari mana Dari mana Bunten-bunten Cek dengan mengatakan Nak Bunten nak Coba lihat Gampang Apalagi kalau berani Pasang PP-nya Atau DP-nya Pasang apanya itu Waduh Yang aneh-aneh Ataupun yang dipasangnya itu Ada sesuatu yang diidolakannya Apa Ini dia Kata ibu Coba saya lihat DP anak saya Oh Apa Ini kopi Katanya Lumayan Ini katanya Idolanya Ini produk Tidak ada masalah Itu Lagi bisnis Sekali Nah kalau Sudah diidolakan Itu mengerikan Sekali Ayahanda Bunda Manusia akan dibangkitkan Bersama Siapa yang diidolakannya Sekarang tanya Buat kita Siapa idola kita Iya Lalu buat anak-anak kita Siapa yang diidolakan oleh Anak-anak kita Bunda Ayahanda Wallahu'alam Satu lagi Mungkin ada yang nanti pertanyaan Sedikit saya sampaikan Satu lagi Bunda Saya tanya Sampaikan Ibu bapak Kalau mencintai Rasulullah Kalau sahabat itu kan mencintai Rasulullah Dahsyat ya Bundan Ibu bapak menjaga agama Allah Menjaga syariat Islam Menjaga para pencinta Syariat Islam Pastikan Asal ikhlas kita menjaganya Allah akan jaga diri kita juga Pasti itu Satu kisah yang luar biasa Singkat saya sampaikan Ada yang namanya Asim bin Sabit Ini pernah saya sampaikan Tapi Masuk dalam judul ini Asim bin Sabit Pernah mendengar nama ini? Insya Allah pernah Iya Asim bin Sabit Dia ini adalah Orang Ahli dalam peperangan Saat perang Uhud terjadi Subhanallah Pemegang bendera orang kafir itu Dari Bani Abdudar Adik kakak Nama orang Bendera pertama Kedua Jatuh sama Hamzah Radiyallahu'an Bendera ketiga keempat Jatuh dengan Ali bin Abi Talib Bendera kelima dan keenam Jatuh oleh Asim bin Sabit Nah Enam orang ini punya Kakak perempuan Namanya Sulasa Sulasa itu nonton Oh kakakku pegang bendera Kakak kakaknya yang enam orang itu pegang bendera Begitu jatuh Aduh kakak pertama mati Aduh kakak kedua mati Kakak ketiga mati Kakak keempat mati Penasaran Siapa yang bunuhnya? Dia cari ke depan Padahal kakak kelimanya Wafatnya oleh siapa? Asim bin Sabit Kakak keenamnya Asim bin Sabit Maka dia menanamkan kebencian Kepada Asim bin Sabit Sahabat terasul Pejuang Apa? Kata laki-laki Kata Sulasa ini mengatakan Kalimatnya Menyaktibirasi Asim Siapa yang datang dengan kepalanya Asim Hidup atau mati Saumli bidhabi ala jumatihi Aku akan berikan Emas di kepalanya Mahkota emas Mahkota beri emas Maka pun kan Kata-kata ini menyebar di seluruh semenan Jum'ara Mengejar Asim Kenapa? Orang-orang yang pencinta harta Akan mengejar siapa? Asim Kenapa? Karena kepalanya berharga besar sekali Kepalanya berharga besar sekali Maka Waduh Yang cinta dunia itu mengejar Asim Mengejar Asim Terus dipantau Asim kemana Bunda Bunda Asim mendengar kata-kata ini Bahwa kepalanya seharga dengan Seberat apa kepalanya Sebesar itu juga emas yang akan didapatkan Kalau kepalanya 3 kilo Berarti emasnya 3 kilo Kalau kepalanya 10 kilo Mungkin emasnya 10 kilo Maka orang itu mencari kepalanya Asim Tahu Asim bin Sabit mengatakan apa? Ya Allah Aku telah menjaga agamamu Dan aku telah menjaga Rasulmu Dengan cintaku kepadanya Maka Seperti apa aku menjaga Rasulmu Maka tolong jaga Tubuhku Jangan disentuh oleh orang-orang kafir Subhanallah Menjaga agama Allah Menjaga Rasulullah Aku telah menjaga Maka tolong jaga aku Jangan sampai tubuh disentuh oleh orang-orang kafir Bunda tahu Nih saya kembalikan lagi Yang 30 orang yang dikirim ke Adil dan Korah Masih ingat barusan saya sampaikan? Yang satu orang ditangkap dibawa ke Makkah Siapa namanya? Zaid bin Dathin Iya kan? Satu orang lagi yang namanya Asim bin Sabit Tapi Asim bin Sabit Wafat di tempat itu Wafat di tempat itu Dan cara wafatnya pun dipanah Karena apa? Jago main pedang Siapapun yang main pedang dihadapannya Kalah sama Asim Main di pedang Kalah Maka orang-orang kafir mengatakan Cara bunuhnya harus dari jauh Pake jauh Dari jauh pake apa? Panah Maka tep-tep-tep Kena panah Wafatlah Asim bin Sabit Bunda, ayah anda Begitu wafat Asim bin Sabit Orang gak ada yang ngeh Kalau itu adalah Asim bin Sabit Tapi Syetan kabarin dematan Itu Asim Atau bagaimana caranya? Kasih kalimat Itu Asim Begitu ngeh semua Itu Asim Kepalanya kan berharga Mas Subhanallah Ayo Begitu balik lagi Mau kesana Menyerang Asim Memotong kepalanya Bunda Allah kabulkan doa Asim bin Sabit Dengan menjaga tubuhnya Apa? Dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lebah Ribuan atau miliaran Lebah ada disitu semua Jadi jasad Jadi kurung oleh Lebah Semua Lebah hingga disana Siapa yang dekat Hajar Siapa yang dekat Hajar Itulah Inna junudallah Hilah yuhsah Pasukan Allah Tidak bisa dihitung Dan tidak bisa Kita tergak-tergak Bunda ayah Dijaga Maka orang itu mundur Ini kenapa Lebah begitu banyak Dijaga oleh Lebah Lalu apa yang terjadi? Wausaikum wa iya Ya napsi Minta ku Allah Setelah dijaga oleh Lebah Mulailah redup malam Mereka bilang Kalau malam Lebah pasti pergi Tunggu Kalau malam Karena kegeh Pengen dapat kepalanya itu Kalau malam Dapat Dapat apa? Dapat kepalanya Kenapa? Karena Lebahnya pergi Bunda menjelang malam tiba Hujan datang ya Hujan deras Hujan deras Hujan deras Maka mereka tetap kegeh Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Subhanallah Mereka menunggu jasadnya Hujan datang Lalu datang banjir Subhanallah Puntang Jasad itu dibawa oleh air Dikejar Terus dibawa oleh air Masuk ke dalam Tertimbun Di badang pasir Sampai hari ini Tidak tahu jasadnya dimana Kenapa? Allah selamatkan Maka Rasulullah bilang Dia Asim bin Zabid Yang dikuburkan oleh malaikat Subhanallah Asim bin Zabid Definaullahul malaikat Yang dikuburkan oleh malaikat Kenapa? Karena mencintai Rasulullah Untuk menjaganya Kita ini Menjaga syariat Islam Paling tidak bunda Paling tidak ayah anda Menjaga syariat Islam Menjaga Rasulullah Dalam hati kita Caranya apa? Menjaga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Tidak boleh ada haram Yang masuk dalam perut ini Tidak boleh ada syubhat Masuk dalam perut ini Dalam keluarga kita Kenapa? Karena saya akan menjaga Cinta saya kepada Rasulullah Dengan cara apa? Mengikuti sunnah Sunnahnya Menjauhi dari apa yang dilarangnya Dan mengerjakan Apa yang diperintahkannya Itu sama dengan menjaga Menjaga cinta kepada Rasulullah Salat Menjaga cinta kepada Rasulullah Tahajud Menjaga cinta kita kepada Rasulullah Baca Quran Menjaga cinta kita kepada Rasulullah Masya Allah Apa? Ngaji seperti ini Ini adalah demi menjaga cinta kita kepada Rasulullah Ini terjadi Terakhirnya Siapa berusaha? Asim bin Sabit Jadi ada sahabat yang dikuburkan malaikat Ada sahabat yang diapakan lagi Ada yang masih ingat gak? Ada yang tahu? Sahabat dikuburkan malaikat Ada lagi? Kalau sahabat yang dimandikan malaikat Tahu Ibu Bapak? Siapa namanya? Kok bisa dimandikan malaikat? Namanya adalah Hangdallah Satu lagi jadinya Hangdallah ini Hangdallah ini Ibu Bapak tahu Awal mulanya kan Perang Uhud itu mau di dalam kota Madinah Tidak keluar Namun karena perubahan Berangkatlah keluar Madinah Hangdallah itu ditanya Ya Rasulullah kita perang dimana? Di dalam Madinah Memang kenapa? Saya mau nikah dulu ya Oh iya nikah aja dulu Orang perangnya di dalam Madinah kok Nikah lah Nikah lah bunda Nikah Sementara dia nikah Sudah nikah Akan nikah jadi Ternyata ada keputusan Untuk di luar Jumat Berangkat Hangdallah ini tidak tahu Kalau perang di luar Karena ya pengantin Iya Semua orang biarin di pengantin Pengantin pandai berangkat aja Bunda tahu ya Anda pun tentang bahasanya Sedang melakukan ibadah Suami istri Sedang melakukan ibadah Suami istri Sedang melakukan Belum menyelesaikan Ibadahnya Tiba-tiba terdengar Suara Allahu Akbar Allahu Akbar Ini takbir perang Punten bunda Punten Tanpa selesai Apa dia lakukan Tanpa menyelesaikannya Langsung berdiri Dan dia katakan Maaf Saya tidak bisa melanjutkan Karena saya harus ikut berjihad Takut ketinggalan Dalam peperangan ini Masya Allah Dia langsung hadiah Daripada pernikahan itu Beli kuda Beli alat perang Yang paling lengkap Paling bagus Kenapa? Untuk di jalan Allah Kapan lagi saya punya kuda bagus Kapan lagi saya punya baju bagus Dalam berperang Maksudnya bagus itu apa? Perlindungannya kuat Maka bunda Ketika perang Uhud terjadi Orang mumin dalam kaya Kocat kacil seperti itu Semua sahabat bingung Melihat apa? Ada seorang laki-laki Yang tapi Masya Allah Dengan kudanya Terus Maju ke depan Sampai bulat-balik Bulat-balik Dan akhirnya Tidak dilihat lagi Maka saat Semua dikuburkan Setelah mengambil Sa'id bin Rubai Sedangkan semuanya Tiba-tiba Jibril bilang Ya Rasulullah Ada satu orang lagi Di ujung sana Tolong ambil jenazahnya Begitu diambil Dibuka ternyata Halman Tola Dalam keadaan Basah kuyuk Rambutnya basah Bajunya basah Dibawa Ya Rasulullah Ini halman Tola Ini halman Tola Tapi kenapa basah Tanya sama istrinya nanti Begitu ditanya sama istrinya Belum mandi wajib Udah perang Maka dimandikan oleh malaikat Masya Allah Ghasilul malaikat Luar biasa Halman Tola Ghasilul malaikat Itu sejarah itu luar biasa bunda Sahabat-sahabat itu luar biasa Indah-indah sekali Maka pun Rasa-rasanya Kalau mencintai Daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Harus mencintai Siapa-siapa saja Dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan singkat Dari apa yang sampaikan Tentang bagaimana Cinta sahabat Pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak banyak Menyampaikan kisah Yang lebih banyak lagi Sebenarnya Namun waktu yang telah Tidak mencukupi Waktu Untuk menyampaikan Apa-apa yang disampaikan Insya Allah Kesempatan lain Kita akan ketemu lagi Dengan tema-tema Para sahabat Ataupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jazakumullah Khair Alaihi Wasallam Ishtimaikum Lakummini Al-Hubu Wa Dua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV